Ya, lebih berdaya sehingga benar-benar dia bisa tuntas gitu loh. Yang saya selalu sampaikan, kita ini jangan memelihara orang miskin. Yang miskin ini harus diberdayakan, dia keluar dari kemiskinan, sehingga dia tidak mewariskan kemiskinan ke anak. 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus korupsi, teman-teman. Yaitu belum genap 2 pekan setelah Pak Edi Prabowo, Menteri KKP, ini ditangkap oleh KPK. Sekarang muncul kembali salah seorang Menteri Presiden Joko yang juga ditangkap oleh KPK, yaitu Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Jadi Menteri Sosial ini yang biasanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sekarang dia ditangkap oleh KPK. Ini sebenarnya cukup tragis, teman-teman. Orang yang biasa memberi, kenapa ini malah ditangkap oleh KPK? Nah, usut punya usut ternyata, teman-teman, apa yang dialami oleh Pak Juliari Batubara ini ternyata menerima swab. Jadi paket sembako yang senilai Rp300.000 itu, dia menerima fee sekitar Rp10.000 per paket. Dan itu beriak itu besar, teman-teman. Sampai kalau dikumpulkan, ini mencapai Rp17 miliar. Dana yang diterima oleh Menteri Sosial tersebut. Sehingga KPK dengan sigap kemarin pada hari Jumat melakukan OTT. Tetapi dalam OTT itu, ternyata KPK tidak mendapati Menteri Juliari Batubara. Nah, ketika Juliari Batubara tidak ada di tempat, maka pihak KPK ini meminta supaya Juliari menyerahkan diri. Itu yang terjadi dari Bapak Juliari Batubara, Menteri Sosial. Nah, teman-teman, kita akan baca beritanya. Ini saya ambil dari kumparan, teman-teman. Mensos Juliari Batubara diduga minta fee Rp10.000 per paket Bansos Corona. Tiga sekali, teman-teman. Meminta fee Rp10.000 per paket. Padahal ini sembako, ini kan paket sembako, teman-teman. Paket sembako ini diperlukan masyarakat yang terdampak karena kasus Corona. Dan ini terjadi di Jakarta. Nah, ini saya pikir sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ketika masyarakat ini memerlukan bantuan. Kenapa ada pejabat yang melakukan tindakan keji seperti ini? Yaitu minta fee Rp10.000 per paket. Sangat disayangkan, teman-teman, kalau kita melihat dari Pak Juliari Batubara. Karena kalau kita lihat profilnya, Pak Juliari Batubara ini kelahiran tahun 1972. Jadi sebenarnya masih muda. Masih muda sekali dia punya rating prestasi yang cukup tinggi sampai menjadi menteri. Dan kalau kita lihat lagi biografi dari Pak Juliari Batubara ini, beliau dari politisi PDIB. Jadi kader PDIB. Karena beliau menjadi anggota DPR kemarin itu dari PDIB. KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka swap pengadaan Bansos Corona untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jadi masih baru, teman-teman. Tahun 2020 ini. Jadi di tengah masyarakat butuh bantuan. Ternyata ada oknum pejabat yang melakukan tindakan seperti ini. Minta fee Rp10.000 per paket. Menteri dari PDIB itu menjadi tersangka bersama empat orang lain. Mereka adalah dua pejabat pembuat komitmen PPK, Bansos COVID-19 Kemensos, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Lalu dua supplier kanan Bansos COVID-19, Arti 1M dan Heri Sida Buke. Ketua KPK Filip Bauri menyatakan dalam pengadaan Bansos Corona, Judari diduga meminta fee Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Ini luar biasa, teman-teman. Paket sembako senilai Rp300.000 dipotong Rp10.000. Ada pun kasus bermula saat Kemensos memiliki program pengadaan Bansos Corona berupa paket sembako dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak. Pengadaan Bansos tersebut dilakukan dalam dua tahap. Jadi nilai Bansos ini cukup besar, teman-teman. Rp5,9 triliun. Angka yang cukup besar. Kita tidak pernah melihat angka-angka yang sebesar itu. Tapi ini Rp5,9 triliun. Dan pihak Menteri Sosial ini menerima fee Rp10.000 per paket sembako. Kemudian, teman-teman, dalam proyek tersebut, Juliari menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat membuat komitmen PPK. Pengadaan Bansos dilakukan dengan cara menunjuk langsung pada rekanan. Jadi ini ditunjuk langsung, teman-teman, orang yang mengadakan program Bansos ini. Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MGS atau Matius ujar Firly dalam konferen Pes di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu 6 Desember, dini hari tadi. Jadi hari ini, teman-teman, pernyataan dari Firly Bahuri, Ketua KPK, bahwa tiap-tiap paket pekerjaan ini harus setor fee kepada Kementerian Sosial. Untuk fee, tiap paket Bansos disepakati oleh MGS Matius dan AW Adi sebesar Rp10.000 per paket sembahkau dari nilai Rp300.000 per paket Bansos. Lanjut Firly. Jadi ini saya pikir cukup jelas, teman-teman. Kita bisa bayangkan, satu paket sembahkau ini dia potong Rp10.000. Dan nilai proyek itu ada Rp5,9 triliun. Sehingga kalau di total-total, ini menurut pihak KPK, ada Rp17.000.000.000. Ini masuk ke Menteri Sosial. Jadi angka yang cukup besar, teman-teman. Kemudian pada bulan Mei sampai November 2020, Matius dan Adi diduga membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan pengadaan Bansos. Rekanan tersebut antaranya Ardian, Hari, dan PT Rajawali Parama Indonesia, RPI. Firly menyebut PT RPI diduga milik Matius. Jadi ini masih dalam sebuah lingkaran saja, teman-teman. Dia yang membuat komitmen, dia juga yang menerima proyek itu. Ini luar biasa ini. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui CPB, Juliari, dan setuju oleh AW, ucap Firly. Ini berarti diatur di dalam juga, teman-teman, proyek-proyek seperti ini. Dan kalau kita melihat, proyek-proyek itu kan di tiap kementerian ada. Jadi menurut saya, setiap kementerian itu perlu diaudit. Jangan-jangan ada seperti Juliari, seperti Edi Prabowo yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Di setiap kementerian, harusnya ini sudah dilakukan evaluasi oleh KPK, di cek satu-satu. Jangan-jangan ada yang bermain suap-menyuap seperti ini. Pada pelaksanaan paket bansos periode pertama, diduga fee yang diterima para rekanan senilai Rp12 miliar dari nominal tersebut. Matius kemudian menyerahkan Rp8,2 miliar secara tunai kepada Juliari melalui Adi. Jadi di tahap pertama ini, menyerahkan uang Rp8,2 miliar secara tunai kepada Juliari melalui Adi, teman-teman. Dan informasinya, dana itu tidak ditransfer. Ternyata itu di dalam sebuah box, teman-teman, dalam sebuah koper, dan itu uang-uang yang hasil dari fee tersebut. Ini diserahkan kepada Juliari. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK, atau ECO, dan SN, atau Selfie, selaku orang kepercayaan JPB, untuk dipergunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Sedangkan pada pelaksanaan Bansos, tahap kedua terkumpul fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp8,8 miliar. Diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB, ucap Firly. Rp8 miliar itu juga cukup besar, teman-teman. Dengan demikian, total Juliari diduga menerima swab terkait Bansos Corona senilai Rp17 miliar. Atas perbuatan tersebut, Juliari dicerat Pasal 12 huruf A, Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi, Juntuh Pasal 55 Ayat 1 dan ke-1 KUHP. Adapun Matius dan Adi dicerat Pasal 12 huruf A, Pasal 12 huruf B, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf I, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi, Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi swab, Ardian dan Heri dicerat Pasal 5 Ayat 1 huruf A, atau Pasal 5 Ayat 1 huruf B, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi. Itu, teman-teman, berita yang saya pikir cukup mengejutkan. Kenapa di era yang sekarang ini, di mana semua ini dalam keadaan pandemi virus Corona, semua sedang perhatikan bagaimana penanggulangan virus Corona ini bisa diselesaikan, ternyata masih ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi, Bansos itu diberikan kepada masyarakat yang terdampak kena COVID-19. Kenapa ada orang yang tiga memanfaatkan, yaitu mengambil uang dari proyek ini, yaitu per paket 10 ribu, dan ini angkanya akan cukup besar, ada 17 miliar rupiah. Ini yang diduga diterima oleh Menteri Sosial. Ini saya pikir perlu ada hukuman yang cukup setimpal kepada orang-orang seperti ini. Dan kalau kita ingat kemarin, teman-teman, kasus dari Pak Edi Prabowo juga hampir sama, yaitu terkait menerima suap. Jadi, menerima sejumlah uang imbalan yang itu kan tidak boleh. Sebagai pejabat negara itu tidak boleh menerima gratifikasi suap yang diberikan oleh pihak ketiga atau pihak pelaksana proyek. Ini kan tidak boleh. Dan ini di awal-awal sebenarnya Presiden Jokowi ketika mengangkat Menteri ini sudah diingatkan, jangan korupsi, jangan korupsi. Tetapi masih ada juga Menteri yang berani melakukan tindakan korupsi. Dan ini harus dihukum berat. Seperti kalau kita lihat berita di Malaysia, teman-teman, orang yang melakukan korupsi ini dimiskinkan. Sehingga orang akan kapok untuk melakukan korupsi itu. Dimiskinkan artinya dikurat sehatanya sampai dia tidak punya apa-apa. Ini dimiskinkan. Nah, di Indonesia sebaiknya hukuman itu harusnya diterapkan. Dimiskinkan orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Jadi, harta kayaannya disipta oleh negara. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali dia harus berusaha dari nol, teman-teman. Ini baru miskin. Nah, selama itu tidak dilakukan, saya pikir sulit pemberantasan korupsi di Indonesia. Orang akan melakukan tindak pidana korupsi, korupsi dan korupsi lagi. Karena tidak ada efek cerdanya di sini. Bahkan kalau kita lihat ada berita, orang yang melakukan tindak pidana korupsi, setelah dihukum, dipenjara, keluar dari penjara, dia melakukan korupsi lagi. Itu juga ada seperti itu. Artinya di sini hukumannya itu tidak membuat ia cerdak. Harusnya hukuman itu membuat ia cerdak dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, seperti kasus Pak Edy Prabowo dan Pak Judari Batubara ini, harusnya dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Karena saat ini masyarakat semua ini sedang konsentrasi dalam penanggulangan virus corona. Jangankan seperti itu, teman-teman. Orang yang melakukan kerumunan seperti yang terjadi pada kasusnya Habib Rizik Sihab, ketika pulang dari Arab Saudi, banyak jamaannya yang menyambut beliau. Dan ini dikategorikan sebagai kerumunan. Ini ditindak, ini dipanggil Habib Rizik Sihab. Katanya kemarin itu sudah satu kali, dua kali, beliau tidak hadir, dan akan dihadirkan kembali pada hari Senin besok. Senin besok Habib Rizik dipanggil pihak kepolisian terkait kerumunan itu. Nah, sampai seperti itu efeknya. Dan bahkan kemarin polda Metro Jaya, kemudian polda Jabat ini diganti poldanya atau dilengserkan oleh Kapolri, diperkirakan karena faktor kerumunan seperti ini. Artinya, risiko yang terjadi pada hari ini cukup besar. Orang yang melanggar protokol kesehatan ini dihukum berat. Nah, apalagi saat ini ada menteri yang melakukan korupsi. Ini enak-enak saja. Ketika orang lain ini konsentrasi dalam penanggulan virus corona, bahkan yang melanggar protokol kesehatan yang dipanggil dan dikenai tindak pidana, ini malah enak-enakan menteri melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang suap. Ini saya pikir tindakan yang tidak bermoral. Karena itu saya pikir ini juga wacana yang juga perlu untuk diperlakukan yaitu terkait revolusi akhlak yang kemarin disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Karena revolusi mental sudah dilakukan, ternyata masih ada menteri yang melakukan tindak pidana korupsi, maka harusnya ini sudah mulai diperlakukan revolusi akhlak. Jadi akhlaknya ini, para menteri ini harusnya diajari bagaimana cara menjadi seorang menteri berjabat yang baik dengan menerapkan revolusi akhlak seperti konsep yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Apa salahnya kalau konsep itu baik dan diterapkan? Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait korupsi. Menteri Juliari Batubara menerima suap dari proyek pengadaan bantuan sosial untuk orang yang terdampak COVID-19 dipotong 10 ribu per paket. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax